Intro Alasan untuk menular PTSS apa? Kira-kira Yang pertama, secara geografis Lautan Utara itu Berhadapan langsung dengan Lautan Pasifik Yang pada musim-musim tertentu Terjadi Pombak besar Dan menyeburkan operasi Yang luar biasa Terhadap Biberpantai di Lautan Utara Yang kedua Soal Hampir sebagian Besar masyarakat Loda dan Kepulauan Memiliki mata pintarian Bagian layan Yang ketiga Soal Keirifan Rokal Kami berpikir Kalau terjadi Penambangan persekusi Di Mumujiw Bahkan daerah Lain di Lurutara Maka Kepulauan Rokal juga Akan Terkanggung Terkikis Oleh Investasi tersebut Soal izin PTSS Gimana? Mengenai izin PTSS Dalam Dua kali pergerakan Itu Kami tidak Mendapatkan data Terkait dengan Amdal Mereka Oleh karena itu Dalam Pergerakan kami Yang Yang Satu dan Dua Tidak ada hasil Maka Pada tanggal 13 Mei 2020 Kami melakukan Memo-men kepada DPR Agar supaya dapat Memediasi kami Dengan pihak Perusahaan dan pihak Pemerintah daerah Dalam rangka Menjawab Tuntutan kami Dan Tanggal 13 Itu pun Terjadi Scourcing Karena Tidak hadir Ketidak hadiran PTSS Dan juga Pemerintah daerah Dalam Diri Sehingga Rapat Discourcing Hasil daripada Koordinasi Dari aliansi Masyarakat Dengkar tambang Tidak diindaki Atau tidak Didesma Maka kami Selaku masyarakat Loda Kami mengkonsultasi Besar-besaran Untuk melakukan Perluan Terhadap Pintasas Aliansi Masyarakat Dengkar tambang Kami berharap Pada DPR Yang merupakan Perwakilan kami Dalam Lembaga itu Agar supaya Dapat Merespons Dapat Tuna Komitmen Yang baik Terkait dengan Permohonan kami Untuk Melakukan Hiring Sesuai dengan Kesepakatan kita Pada tanggal 13 Mei 2020 Kami Kami Masyarakat Lengkar tambang Tidak butuh PT SAS Beroperasi Pasar-besaran Berputar Terima kasih Terima kasih Terima kasih